Selamat Natal Sudah menjadi tradisi bagi umat Katolik untuk menghadiri Misa malam Natal tanggal 24 Desember Dan juga menghadiri Misa hari Natal tanggal 25 Desember Namun pertanyaan yang sering datang adalah apakah kita harus atau wajib untuk menghadiri Misa Natal dua kali Untuk menjawab ini kita akan merujuk pada Kitab Hukum Kanonik nomor 1248 secara khusus paragraf yang pertama Yang berbunyi Perintah untuk ambil bagian dalam Misa dipenuhi oleh orang yang menghadiri Misa dimanapun Misa itu dirayakan menurut Ritus Katolik Entah pada hari raya itu sendiri atau pada sore hari sebelumnya Jadi untuk memenuhi kewajiban kita menghadiri hari raya Natal Kita sebenarnya cukup menghadiri satu Misa Natal saja Entah itu tanggal 24 malam atau tanggal 25 nya Namun apakah kita diperkenankan menghadiri dua Misa seperti yang menjadi tradisi kita di Indonesia Jawabannya tentu saja boleh dan ini sangat baik Hal ini disebabkan karena dalam tradisi gereja Katolik bahkan sejak abad keempat dan kelima Misa Natal tidak hanya dua tetapi bahkan ada empat jenis atau ragamnya Apa saja kah keempat jenis Misa Natal ini Yang pertama adalah Misa Fijili Natal Kedua Misa Malam Natal atau dalam bahasa Latin Misa In Nocte Ketiga Misa Fajar atau Misa In Aurora Dan keempat adalah Misa Hari Natal atau Misa In Die Apa saja yang membuat keempat ragam Misa ini berbeda dan unik Tentu saja tidak hanya masalah kapan atau waktu yang berbeda dalam merayakannya Tetapi juga kita diberikan bacaan yang berbeda untuk kita refleksikan bersama Nah marilah kita dalami bersama keempat Misa ini Yang pertama adalah Misa Fijili Natal Misa ini memiliki Matius bab 1 ayat 1-25 sebagai bacaan Injilnya Dalam Injil ini kita akan mendengarkan silsilah Tuhan Yesus Kristus Dan juga kisah kelahirannya dari perspektif Matius secara khusus dari lensa Santo Yusuf Fokus utama dari Misa ini adalah menunjukkan kepada kita bagaimana kelahiran Yesus adalah pemenuhan janji Allah kepada para bangsa Israel dan juga kepada para nabi Sebagai contoh terhadap Abraham Allah memenuhi janjinya bahwa melalui keturunannya segala bangsa akan menerima berkat Terhadap Raja Daud Allah memenuhi janjinya bahwa salah satu keturunannya akan menjadi raja yang bertahta selama-lamanya Dan tentunya pemenuhan dari berbagai nubuat para nabi di perjanjian lama Sejatinya Misa Fijili Natal sangat jarang dilaksanakan di Indonesia Karena setiap kali kita merayakan Misa Natal atau Malam Natal tanggal 24 Yang dirayakan adalah Misa Malam Natal atau Misa Inokte Misa kedua Misa Malam Natal atau Misa Inokte Misa ini memiliki Lukas bab 2 ayat 1-14 sebagai bacaan Injilnya Dari Injil ini kita akan mendengarkan kisah kelahiran Tuhan Yesus Menurut perspektif Lukas secara khusus dari lensa mata Bunda Maria Misa Malam Natal ini juga sering disebut sebagai Misa Malaikat Hal ini sesuai dengan Injil yang berbicara tentang peran Malaikat Yang membawa kabar baik kelahiran Tuhan Yesus kepada para gembala Dan juga mencapai puncaknya dengan kidung pujian para Malaikat di surga Yang berseru kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi bagi mereka yang berkenan kepadanya Hal yang menarik adalah bagaimana Bunda Maria meletakkan bayi Yesus Yang baru lahir di sebuah palungan Palungan adalah sebuah tempat di mana makanan hewan diletakkan Hal ini menandakan identitas Yesus yang hadir ke dunia Sebagai makanan rohani bagi kita semua Fokus utama dari Misa Malam ini adalah kehadiran Sang Juru Selamat Di dalam sejarah manusia Secara khusus di Bethlehem di Israel 2000 tahun lalu Ketiga, Misa Fajar atau Misa in Aurora Misa ketiga ini memiliki Lukas bab 2 ayat 15-20 sebagai bacaan Injilnya Misa Fajar ini juga sering disebut sebagai Misa Gembala Kenapa? Karena Injil yang diangkat berkisah tentang para gembala Yang menjadi orang-orang pertama yang mengunjungi Yesus yang baru saja lahir Sebuah pertanyaan, kenapa para gembala yang diundang Untuk pertama kali menjadi yang hadir mengunjungi bayi Yesus Karena mereka adalah orang-orang yang selalu berjaga Dan secara khusus para gembala adalah orang-orang pertama yang mengetahui jika ada anak domba yang lahir Ini tentunya berbicara lebih dalam lagi tentang identitas Yesus sebagai anak domba Allah yang akan menebus dosa dunia Fokus Misa Fajar adalah kehadiran Sang Juru Selamat yang tidak hanya ada hadir dalam dunia Tetapi juga hadir bagi semua orang terutama mereka yang terpinggirkan yang lemah dan miskin Mereka yang diwakili oleh para gembala Sayangnya Misa in Aurora ini atau Misa Fajar sangat jarang dirayakan di dalam konteks Indonesia Keempat, Misa Hari Raya Natal atau Misa Indie Misa ini juga memiliki Yohanes sebagai bacaan Injilnya Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18 Bacaan Injil ini adalah bagian pembukaan atau prolog dari Injil Yohanes Tentunya Injil Yohanes tidak berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem Seperti Matius atau Lukas Tetapi Injil Yohanes berbicara tentang misteri agung inkarnasi Allah yang menjadi daging atau Allah yang menjadi manusia Allah Putra Sang Firman yang sejak awal mula bersama Allah Bapak dan Allah Roh Kudus Pada kepenuhan waktu mengambil kodrat manusia untuk keselamatan kita Yohanes 1 ayat 14 mengatakan bahwa Sang Firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita Secara harafiah kalimat ini dapat diterjemahkan sebagai Sang Firman telah menjadi daging dan mendirikan tendanya di antara kita Kata tenda di sini merujuk kepada Kenisa suci yang menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel Di dalam perjalanan mereka menuju tanah terjanji Dengan menggunakan bahasa yang sama Yohanes ini ingin menunjukkan bahwa Allah sekali lagi sungguh-sungguh hadir Di tengah-tengah kita dalam perziarahan kita menuju tanah terjanji surgawi Demikian kata Kese tentang empat ragam atau empat jenis misanatal Dan semoga ini membantu permenungan kita memasuki misteri Terima kasih telah menonton!